Para ulama bertahun-tahun ingin membantu umat Islam sepanjang sejarah Supaya jangan sampai ada hamba Allah yang blank Jangan sampai ada hamba Allah yang hang Jangan sampai ada hamba Allah yang stress Kalau orang tidak beriman, memang mereka disconnect dari Allah Tidak ada hubungannya dengan Allah Mereka kerja sesuka nafsu mereka Mereka hidupnya memang hampa Makanya mereka untuk mengatasi stress Mereka harus minum alkohol 80% masyarakat di barat mereka pecandu alkohol Tidak bisa hidup tanpa alkohol Dimana saja hadiah untuk temannya alkohol Nah, orang beriman tidak Orang beriman tidak hampa jiwanya Orang beriman selalu berdikir kepada Allah SWT Makanya, zikir-zikir Nabi itu Setelah dikumpulkan oleh para ulama Dan yang berhasil sangat populer bukunya adalah Imam An-Nawawi Yang tadi saya sebut Kitab Al-Adhkar Lalu Kitab Al-Adhkar ini Bapak Ibu Dulu belum ada fotokopi Maka ketika orang pinjem Dia hafalkan sehari semalam Dihafal Dulu oleh Allah orang-orang dahulu Dikasih kekuatan menghafal Sekali melihat Dia langsung hafal Buka sebelahnya hafal Imam Syafi'i Kalau buka buku Sebelahnya ditutup Karena kalau tidak ditutup Masuk juga Ngesedot Nah, makanya Dia sebagai urut Yang satu ditutup dulu Dilihat Seperti fotokopi Setelah itu baru pindah Sebelah sini Nah, itu Para ulama kita Makanya oleh Allah Dulu belum ada fotokopi Kenapa? Karena kecerdasan masih sangat tinggi Kemampuan menghafal sangat kuat Bagi yang tidak kuat menghafal Mereka nulis Jadi buku ini Buku Al-Adhkar Buku zikir Karena mereka ingin Supaya jangan sampai Terputus dari Allah Jadi Bertahun-tahun buku ini dipuji-puji Sampai mereka mengatakan Man indahul adhkar Faka'annama indahul dunia wa mafiha Siapa yang punya kitab Al-Adhkar Maka dia seperti punya Dunia dan seisinya Karena apa? Karena memang hidup kita bu Harus konek kepada Allah Mirip HP Halo Bu Ibu ingin HP-nya terputus Atau konek? Konek Diapain bu? Dicas Itu untuk power Terus kemudian setelah itu Diisi Diisi pulsa Nah Pulsa itu dikir bu Jadi kalau bagi kita Pulsa kita itu dikir Supaya kita konek kepada Allah Nah Kalau kita diskonek dari Allah Sudah Hanya tinggal bentuknya manusia Tapi isinya bukan manusia lagi Lahum kunubun la yafqahuna biha Walahum a'yunun la yubasiruna biha Walahum a'zanun la yasma'una biha Ula'ika kal'an'am Balhum adal Ula'ika humul ghafilun Ketika seorang terputus dari Allah Hatinya diskonek Tak berfungsi Matanya diskonek Yang dilihat Bukan kebesaran Allah Yang dilihat Maksiat dan dosa-rosa Telinganya Diskonek Yang dia dengar Bukan ayat-ayat Allah Yang dia dengar Adalah Maksiat dan dosa-rosa Ya Allah Bapak ibu Akhirnya apa Kata Allah Kal'an'am Dia turun berajat Menjadi binatang Coba lihat Kucing Ya Bu Kucing Tau Apa pekerjaan kucing Tidur Bangun Cari makan Makan Bikin anak Tidur Bangun Cari makan 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 Bikin anak Betul Betul gak Ya Nah Ada gak Kucingnya Pak Ustadz Ya Kucing saya baca Quran Pak Ustadz Ada Gak ada Kucing saya Solat Pak Ustadz Gak ada Belum pernah Seumur hidup saya Ada orang Tiba-tiba datang Pak Ustadz Tolong isi Pengajian kucing-kucing Saya Pak Ustadz Gak pernah Jadi Pekerjaannya apa Tidur Bangun Cari makan 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 Bikin anak Perhatikan Ketika seseorang Hidup tanpa Allah Hidup Tidak ikut Allah Pekerjaannya Sama Tidur Bangun Cari makan Makan Bikin anak Tidur Bangun Cari makan Makan Bikin anak Solat Enggak Baca Quran Enggak Enggak ada Halo Ini yang kata Allah Mereka Mereka menjadi Seperti binatang Pak Ustadz Kalau manusia Jadi binatang Gimana Pak Ustadz Allah menjawab Balhum Laki Laki sama laki Menikah Ya Allah Sama ketemu Jenggot Tan menikah Ya Allah Ini kan lucu Kata Allah Balhum Abul Kalau manusia Bejat Manusia Diskonik Ya Allah Dia akan Lebih sesat Daripada binatang Rusa Benar Siapa yang Kucingnya Pernah Mencuri uang Enggak pernah Bertahun-tahun Kucing itu Keluar masuk rumah kita Dia tidak pernah Berinovasi Mau curi uang Enggak pernah Dia hanya tetap Mencuri sekelah daging Itu aja Ini enggak Kalau manusia Bejat 7 triliun Hilang Betul Hilang Enggak ketahuan Jejaknya kemana Coba Siapa yang pernah melihat 7 triliun Itu seperti apa Berapa kontainer Banyak Bisa jadi 4-5 kontainer Hilang Itulah manusia Ketika bejat Dia itu akan Melakukan yang Belum pernah Bidatang kerjakan Hutan dibakar Banyak korban Sejahat-jahat Harimau Dia hanya mungkin Makan 2-3 mangsa Ini enggak Berapa korban Nyawa Di Wamina Berapa korban Nyawa Di Palestina Berapa korban Nyawa Di Syria Di Rohingya Dibakar Itulah manusia Ketika bejat Makanya Allah Kawal Ini manusia Jangan sampai Salah jalan Karena Kalau sudah Salah jalan Bahayanya Berat Manusia ini Nah Ini Cara Supaya manusia ini Selamat Ayo Selalu Buktikan cinta Kepada Allah Dengan cara Banyak berpikir Banyak berpikir Banyak berpikir Terima kasih.